Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu dan teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan membuat video sharing tutorial bagaimana membuat model penelitian dengan mudah. Pada tahap ini, kelanjutan dari apa yang sudah kita lakukan pada beratah yang lalu. Setelah kita menemukan research gap, kita buat, kita cari research gap-nya, maka langkah selanjutnya adalah menyusun model penelitian. Berikut adalah tata cara atau cara-cara secara mudah bagaimana membuat model penelitian dengan mudah. Untuk menjelaskan hal ini, maka saya buat sebuah contoh research gap. Pada contoh yang pertama ini, ditemukan sebuah research gap pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan. Misalnya saja research gap-nya berbunyi begini. Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan. Sekelompok penelitian mengatakan bahwa pelatihan itu mampu meningkatkan kinerja karyawan. Akan tetapi, kelompok penelitian yang lain mengatakan bahwa pelatihan itu tidak mampu meningkatkan kinerja karyawan. Nah, tentu akan memunculkan yang disebut dengan big question atau pertanyaan besar. Pertanyaan besar itu adalah, pelatihan yang bagaimana sehingga mampu meningkatkan kinerja karyawan. Saya ulangi, big question atau pertanyaan besar yang muncul dari research gap yang sudah kita temukan adalah, pelatihan yang bagaimana sehingga mampu meningkatkan kinerja karyawan. Nah, untuk menjawab big question itu, maka kita bisa mereka-reka sebuah model atau sebuah variable. Misalnya saja, untuk menjawab big question itu, kita membuat satu variable yang menghubungkan antara pelatihan dan kinerja yang berwarna merah ini. Karena diduga pelatihan itu tidak bisa langsung atau tidak bisa mempengaruhi kinerja karyawan, kadang-kadang ada yang bisa, kadang-kadang ada yang tidak. Maka, pelatihan itu meningkatkan apa dulu, sehingga apa dulu yang nanti akan kita temukan, yang kita ajukan ini, akan mampu meningkatkan kinerja karyawan. Nah, setelah kita melakukan pelatih, kita membaca, mencari artikel, jurnal penelitian, maka kemudian kita muncul ide. Oh, ternyata, misalnya saja, kita temukan bahwa pelatihan itu meningkatkan keterampilan dulu. Setelah keterampilannya meningkat, barulah kemudian kinerja karyawannya meningkat. Atau kita bisa menjelaskan begini, semakin tinggi pelatihan, atau semakin sering pelatihan dilakukan, maka semakin tinggi keterampilan karyawan. Semakin tinggi keterampilan karyawan, maka baru semakin meningkat kinerja karyawan. Sehingga dengan demikian, kita pantas menjelaskan lagi bahwa, oh ya, kalau begitu, pelatihan ini tidak bisa langsung meningkatkan kinerja karyawan. Kenapa? Karena bisa jadi pelatihan ini akan meningkatkan keterampilan dulu, setelah keterampilannya meningkat, barulah kinerja karyawannya meningkat. Atau kita juga bisa mengatakan bahwa, ya pantas saja, pelatihan ini tidak bisa, kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak bisa meningkatkan kinerja karyawan. Kenapa? Karena pelatihan ini mestinya meningkatkan keterampilan dulu, setelah keterampilan karyawannya meningkat, maka barulah kinerja karyawannya meningkat. Nah, ini adalah usuran model penelitian kita. Nah, lantas kemudian, masa sih penelitian kita hanya seperti ini kan sederhana banget. Nah, maka setelah kita membaca artikel, kemudian kita searching, kita cari sana-sini, mungkin kita akan menemukan lagi, oh ya, pelatihan itu akan meningkatkan juga motivasi kerja. Setelah motivasi kerja ini meningkat, maka barulah kinerjanya meningkat. Nah, dengan demikian, kita bisa mengajukan sebuah variable mediasi lagi, yaitu apa? Motivasi kerja. Kita bisa mengatakan, oh pantas saja, pelatihan ini ada yang menemukan bisa meningkatkan kerja, ada yang menemukan tidak bisa meningkatkan kerja, atau pelatihan ini ada kontroversi pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Kenapa? Karena pelatihan ini mestinya tidak bisa langsung, tetap bisa. Bisa jadi, pelatihan ini meningkatkan motivasi kerja dulu, baru kinerja, dan pelatihan ini meningkatkan keterampilan dulu, baru meningkatkan kinerja. Nah, setelah ada empat variable begini, mungkin kita juga akan mengajukan sebuah variable baru lagi. Oh ya, motivasi kerja ini, setelah pelatihan meningkat, maka motivasi kerjanya meningkat, maka kemudian setelah motivasikannya kerjanya meningkat, maka disiplin kerjanya meningkat. Nah, semakin tinggi disiplin kerjanya, maka semakin tinggilah kinerja karyawan. Nah, dengan model yang seperti ini, saya kira cukup layak untuk dilakukan penelitian. Nah, dengan demikian, kita punya alasan yang kuat, mengapa variable-variable ini muncul dalam model kita. Misalnya saja, ada variable motivasi kerja, mengapa motivasi kerja itu muncul di sini? Wah ya, karena ini memang motivasi kerja ini, ini hasil dari peningkatan pelatihan, pelatihan, atau dipengaruhi oleh hasil pelatihan karyawan. Atau, kita juga bisa mengatakan, mengapa motivasi kerja ada di sini? Karena motivasi kerja ini, ini adalah memediasi pengaruh antara pelatihan terhadap kinerja karyawan. Mengapa keterampilan ada di sini? Mengapa keterampilan perlu ditampilkan dalam model kita? Karena keterampilan itu, itu memediasi pengaruh pelatihan terhadap kinerja. Atau, pelatihan ini akan meningkatkan kinerja melalui keterampilan. Melalui peningkatan keterampilan. Begitu juga disiplin kerja. Nah, dengan model begini, saya kira kita cukup punya alasan yang kuat untuk menyajikan variable-variable yang kita susun dalam sebuah model yang nanti kemudian kita terusur lagi rujuannya, kemudian kita susun. Nah, kemudian misalnya lagi, kita mempunyai research gap yang mencontoh kedua begini. Ada research gap di sini, business network quality. atau kualitas di jaring bisnis. Ternyata ada kontroversi hasil peningkatan pengaruhnya terhadap kinerja bisnis atau business performance. Nah, sekali lagi, adanya research gap begini, maka memunculkan big question atau pertanyaan besar. Apa pertanyaan besarnya? Business network quality yang bagaimana sehingga mampu meningkatkan bisnis performance ini. Sehingga kita bisa mereka-reka sebuah variable apa yang nanti akan memediasi perantara antara BNQ terhadap BP ini. Nah, setelah kita baca-baca artikel, kemudian kita telah sana-sini, wah, kita menemukan apa? Kita menemukan sebuah variable yang namanya Quality of Competitive Strategy. Quality of Competitive Strategy. Nah, dan gian, wah, ya, pantas ini kayaknya, ya. Saya kira juga logis ini, bahwa business network quality ini akan meningkat. Kalau ini sudah meningkat, maka akan meningkatkan Quality of Competitive Strategy. Quality of Competitive Strategy ini akan meningkat, maka akan meningkatkan business performance. Wah, ya, kalau gitu, pantas saja. Ini ada perbedaan hasil peneritaan, kontroversi antara BNQ terhadap BP. Mengapa? Karena BNQ itu, itu kemungkinan akan meningkatkan Quality of Competitive Strategy dulu, baru ke business performance. Nah, kemudian misalnya saja, kita belum cukup dengan 3 variable. Apalagi ya, variable yang baru-baru yang bisa kita susun. Yang berwarna birunya, apalagi ya, kira-kira. Baca-baca sana, sini, artikel, referensi. Oke, kita temukan misalnya saja, Superior Resource Integration Capability. Wah, ya, jadi business network quality, kualitas jejaring bisnis ini, akan meningkatkan Superior Resource Integration Capability atau Capabilitas Integrasi Sumber Daya Superior. Setelah Superior Resource Integration Capability ini semakin meningkat, maka akan meningkatkan business performance. Oke, lantas kemudian misalnya ada lagi, wah ya, kita mungkin apa lagi ya, kurang ini ya, variable apa lagi ya. Kayaknya ini perlu ada satu variable depannya ini. Baca-baca artikel sana, sini, kita munculkan, misalnya kita usulkan, Organisational Flexibility. Semakin tinggi Organisational Flexibility, maka semakin meningkatkan business network quality. Nah, wah ya, kayaknya ini ya kurang, masih kurang satu lagi, apalah kita cari satu lagi variable yang bisa meningkatkan ini. Demikian seterusnya, Bapak-Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi, menyusun atau membangun model penelitian begini, model empiris yang nanti akan kita susun hipotesisnya, kemudian kita uji, itu harus berdasarkan teori, konsep, dan common sense yang hasil bacaan kita. Dengan demikian, kita punya alasan yang kuat, mengapa variable-variable ini harus berada di model kita. Tentu saja, alasan utama adalah, variable ini muncul untuk menjawab big question yang ada, karena ada research gap. Saya kira demikian, Bapak-Ibu sekalian, setelah ketemu modelnya begini, tentu langkah selanjutnya adalah mencari referensi. Pengaruh masing-masing antar variable ini, kemudian kita susun hipotesisnya. Tentu, dengan video YouTube, dan bahasan selanjutnya. Saya kira demikian, sharing satu sana dari saya, kemudian kalau ada saran, kritik, masukan, silakan tulis di komen, karena mungkin saja ada cara-cara yang lain, yang Bapak-Ibu dan teman-teman bisa lakukan, kecuali atau selain dari apa yang saya sampaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.